Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini, gue ingin kembali berbagi tentang info mengenai cara restore pada iTunes ketika terjadi kesalahan yang tidak diketahui 4000 ya Jadi ketika teman-teman sudah membuka iTunesnya ya Terutama bagi teman-teman pengguna iPhone dan ingin merestore langsung baik menggunakan PC ataupun laptop Dan iOS sudah di download baik di iPhone 8 ataupun yang atasnya lagi ya Ketika teman-teman sudah mulai mengeksekusikan kabel sudah dicolokkan ke iPhone teman-teman Dan terjadi kesalahan yang tidak diketahui seperti berikut ini ya teman-teman ya Oke jadi untuk solusi mengenai seperti ini Pertama, iPhone teman-teman diusahakan jangan diaktifkan untuk kode ataupun pascode untuk pembukaan layarnya ya Dan yang kedua mungkin teman-teman juga menonaktifkan kembali untuk setelan pada Sorry ya Lockout pada ID Apple teman-teman terlebih dahulu ya seperti itu ya Supaya lebih mudah untuk melakukan restore pada iPhone teman-teman seperti itu Oke jadi teman-teman harus mematikan sandi dan menonaktifkan pada kunci layar otomatis ya seperti itu ya Oke info kali ini seperti itu aja untuk teman-teman pengguna iPhone baik di iPhone yang normal biasa ataupun pengguna iPhone Bypass ya Oke dan support terus di channel gua ini ya teman-teman YouTube semuanya dan semoga video ini bisa bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap berkarya Selamat malam Selamat malam